Kepemimpinan Presiden Korea Utara Kim Jong-un dikenal selalu tegas dan sadis. Dan baru-baru ini, pemerintah komunis yang dipimpinnya itu memfonis penjara seorang balita berusia 2 tahun. Bukan penjara biasa, melainkan seumur hidup. Penyebab pelantaran orang tua dari balita tersebut memiliki sebuah alkitab di rumahnya. Dilansir dari kompas.com, pemerintahan Kim Jong-un terus mengeksekusi dan menyiksa para pengarut agama. Orang yang tertangkap membawa salinan alkitab di Korea Utara akan menghadapi hukuman mati. Sementara keluarga mereka, termasuk anak-anak, akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Laporan yang dirilis oleh organisasi dan pemerintah Korea Future ini menyoroti pemenjaraan sebuah keluarga pada tahun 2009. Berdasarkan praktik keagamaan mereka dan kepemilikan alkitab oleh orang tua. Seluruh keluarga, termasuk bayi berusia 2 tahun, dijatuhi hukuman seumur hidup di kamp penjara politik. Dilaporkan hanya ada sejumlah kecil lembaga keagamaan yang terdaftar secara resmi di Korea Utara termasuk gereja. Mereka beroperasi di bawah kontrol negara yang ketat dan sebagian besar berfungsi sebagai pajangan bagi turis asing.